Halo teman-teman, ketemu saya lagi Bastian masih bermain mikrostock atau shutterstock bagaimana rasanya? apakah pergerakannya atau progresnya cukup cepat? sedang-sedang saja? bahkan lambat? shutterstock atau mikrostock membuat kita frustasi? membuat bosen? lama tidak payout? atau payoutnya lama? banyak foto atau footage di reject? alias tidak di approve? dan lain sebagainya nah, memang berproses tapi disini saya akan sharing terkait dengan platform alternatif lainnya yang bisa membuat kita mungkin lebih kreatif ya atau lebih dinamis menciptakan karya dan mudah-mudahan bisa menambah cuan atau menambah earnings dari hasil karya-karya yang kita ciptakan apakah itu? namanya adalah NFT non-fungible token kita lihat ya contoh image atau foto yang memang viral dan memiliki harga luar biasa ini foto pertama jadi foto yang cukup sederhana menarik penuh makna yaitu foto yang berjudul disaster girl jadi foregroundnya atau di depan nih anak cantik berusia 5 tahun namanya joyroot ya tersenyum nih dan backgroundnya adalah rumah yang terbakar jadi pemadam kebakaran sedang memadamkan api jadi foto disaster girl ini lagu di NFT sudah didaftarkan di NFT sebesar 6,8 miliar barusan saja laku jadi ini juga salah satu foto yang membuat NFT jadi jadi platform yang memang cukup booming ya khususnya di tahun 2021 ini jadi memang sudah ada sebelumnya tapi yang membuat booming itu satu tahun terakhir ini jadi ini foto bentuknya jpeg jadi dipotret oleh Dave ya ayahnya si joyroot ini jadi ini foto viral sejak tahun 2005 ya dan juga memenangkan lomba fotografi foto kontes nah setelah itu dia dapat kabar ya si joy joyroot ini nah sekarang usianya sudah 21 tahun kuliah ya jadi sejak 5 tahun 2005 sampai sekarang jadi 17 tahun kemudian foto ini seharga atau dibeli oleh pengusaha crypto ya 6,8 miliar itu foto yang pertama fotonya sederhana tapi penuh makna dan foto-foto ini foto disaster ini banyak digunakan menjadi rodak meme ya jadi di crop kemudian di apa rubah backgroundnya diganti apapun gitu ya yang sesuai jadi ini seperti kontras ya foto jpeg ini berawal tahun 2005 ketika joyroot masih berusia 5 tahun bersama ayahnya Dave dan kemudian ibu dan kakaknya melihat latihan pemadam kebakaran di kotanya jadi memang cukup menarik ya apinya menyala banyak orang juga berfoto disitu berkumpul dan ibu si joyroot bilang yuk foto yuk di depan api gitu ya dan ayahnya Dave kamera akhirnya memotret jadi smile fotonya memang viral foto yang kedua yang lebih gila lagi adalah foto batu ethereum jadi ether rock atau simbol dari ethereum dari produk nft ini 2021 ini harganya laku sebesar 18,7 miliar jadi ini harga batu ether ini terus meningkat kalau tidak salah di 2020 itu 1,4 miliar naik 14 miliar dan sekarang 18,7 miliar ini memang dijual terbatas ya produk digitalnya ether rock ini jadi luar biasa ini memang sebenarnya tujuannya bukan seperti tidak ada tujuan apapun ya intinya ini menjadi semacam simbol batu ethereum untuk untuk currency crypto ethereum jadi itu ya teman-teman ether rock gila foto ini laku beberapa kali jadi bukan hanya sekali terakhir kalau tidak salah dibeli oleh crypto entrepreneurs luar biasa ini ini fotonya batu jadi diambil dari sosok batu asli ya nah yang ketiga ini yang paling gile gile bener gitu gile atau portret orang jadi karya ini memang dibuat atau dikumpulkan 500 foto tadi ya selama 13 tahun ya jadi cukup luar biasa nih karyanya people dan sebelum everyday ini laku banyak karya dia yang memang sudah laku NFT dnft jadi pembeliannya ya memang menggunakan ethereum jadi ini luar biasa dia menjadi salah satu artis atau seniman digital paling kaya di dunia gitu 980 miliar bros luar biasa jadi ya ini ya montase kalau tidak salah bentuknya bentuknya mungkin jpeg jadi dirangkai ke dalam jpeg kemudian di upload di marketplace nft jadi itu tiga karya luar biasa di nft yang memang sangat menghasilkan earning atau pendapatan dan ini menarik jadi membuat insight kita bertambah untuk terus berkreasi foto everyday ini diikutkan lelang di tempat lelang terkenal Christie di Amerika jadi jadi laku hampir 70 juta us dolar jadi ini foto people atau Mike winkelman seorang digital artis dan foto everyday tadi adalah kumpulan dari montase 5000 foto-foto orang ya people nft atau non-fungible token bentuknya adalah digital sama halnya dengan microstock atau startup stock lainnya semuanya bentuknya adalah digital nah nft ini pada dasarnya bersifat unik jadi tidak dapat di pertukarkan jadi kalau ada satu artwork atau karya misalnya itu foto ya atau ilustrasi dan vektor ya itu jadi milik kita saja gitu tapi harus didaftarkan ya jadi kita nanti akan dapat namanya ID token nah nft ini sebenarnya salah satu bentuk copyright atau perlindungan karya cipta siapapun ya apakah itu artis ya dan lain sebagainya bahwa ini adalah karya aslinya jadi kalau di indonesia kan ada istilahnya hak dan kekayaan intelektual property rights nah ini diperkuat dengan kita memiliki token tadi ID token yang kita daftarkan di namanya cryptocurrency jadi cryptocurrency tadi tergabung di dalam satu center of blockchain gitu ya jadi ada 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 dunia tersendiri gitu nah jadi ini merupakan bentuk satu karya cipta produk itu ya teman-teman jadi disini juga ada marketplace nya ya di nft ini kita bisa cek lagi di wikipedia non fungible token itu sifatnya unik ya bisa berupa foto video audio ya gif dan lain sebagainya itu kemudian kalau kita search di google juga ada ya jadi bagaimana tips and trick nya bagaimana bisnis cryptocurrency ini berjalan kemudian reward nya dan lain sebagainya nah kita bisa cek di dunia maya informasinya seperti apa dan kita bisa juga coba ya mendaftarkan karya kita saya sudah berhasil mendaftarkan sekitar 2 sampai 3 foto ya image ya ke nft jadi sudah ada sudah ada di marketplace nah untuk marketplace nya apa saja nanti kita bahas lebih lanjut tapi dalam konteks ini video ini saya akan memberikan contoh foto ya atau image yang memang bisa dijual dengan harga tinggi dan memang faktanya itu ada dan sebenarnya ini bisa menjadi potensi teman-teman untuk masuk ke dalam dunia nft selain masih bermain di mikrostock atau shutterstock kesimpulannya apa sebenarnya dari dinamika ini jadi kesimpulannya menurut saya adalah kita harus terus berkarya kita harus jeli melihat marketplace atau menaruh karya-karya kita memberikan harga atau pricing karya-karya kita apakah kita bermain di mikrostock makrostock nft atau platform-platform lainnya ya misalnya kita punya website sendiri ikut pameran lembah foto dan lain sebagainya intinya bagaimana karya kita bisa dihargai dan kita selalu produktif nah kembali lagi ke teman-teman mau memilih yang mana apakah semua dicoba ya kita fokus ke beberapa platform marketplace yang tradisional atau yang memang sophisticated atau yang sudah canggih dan lain sebagainya itu teman-teman mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadikan kita terus produktif kreatif dan juga inovatif tetap semangat dan selalu jaga kesehatan konsisten adalah kunci terima kasih selamat menikmati selamat menikmati